Intro Setelah diguyur hujan sejak Kamis kemarin, 6 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Di kecamatan Dayah Kolot, ratusan rumah terendam banjir. Ketinggian banjir bervariatif, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 6 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Setelah Kabupaten Bandung, Jawa Barat diguyur hujan sejak Kamis kemarin, 6 kecamatan itu diantaranya adalah Kecamatan Dayah Kolot, Pala Indah, Pojong Soang, Soreang, Kertasari, dan Majalaya. Di Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, jumat pagi ratusan rumah masih terendam banjir. Menurut Kepala Desa Dayah Kolot, Yayan Setiana, banjir masih merendam sebanyak 700 rumah warga di 8 RW. Ketinggian banjir bervariatif, mulai 30 cm hingga 1 meter. Menurut warga di Dayah Kolot, banjir mulai terjadi pada Jumat pagi, sekitar pukul 4 pagi. Dari kemarin, dari jam berapa? Sore. Eh enggak, enggak sore, siang. Sampai malam, sampai malam. Tapi airnya naik jam? Jam setengah empat. Jam setengah empat ya? Pas tahu itu... Bangun setengah empat, air belum naik, belum ini, udah di jalan. Siang terus-terus naik. Ada barang-barang yang terendam enggak, Bu? Ya, udah di ke atas-atas. Ya, udah siap-siap. Udah siap-siap ya? Ya, kalau ada banjir, udah siap-siap di ke atas-atas. Banjir di Desa Dayah Kolot. Dan setelah itu terkenal, ada... 8 RW. 8 RW. RW 2. RW 3. Ada 4. RW 5. RW 9. 10. 11. 9 banjir. Ada 700 rumah yang terendam. 700 rumah, oke. Ketinggian airnya, Pak. Ketinggian air, 30 cm sampai 10 minit. Selain hujan, banjir terjadi akibat luapan sungai Citaru setelah guyuran hujan. Saat ini di Dayah Kolot baru satu kepala keluarga yang mengungsi. Warga masih mengantisipasi banjir sesulan sebab saat ini sudah memasuki musim penghujan. Ketinggian airnya, di wang-buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang. Ketinggian airnya, pada saat ini kemudian...